Intro Kesultanat Lebang Darussalam Jejak kebudayaan Islam di Palembang sangat terasa kental sekali Karena adanya kesultanan Palembang Darussalam Hal ini bisa kita lihat bahwa banyak peninggalan-peninggalan Islam yang ada di sini Utamanya adalah masjid-masjid tua yang ada di Palembang Darussalam Masjid-masjid ini melambangkan bahwa sejak zaman dulu Kesultanan Palembang Darussalam sudah menyebar keluaskan syariat Islam di negeri Palembang Darussalam Palembang pernah menjadi pusat keislaman Palembang dikenal dengan negeri Darussalam Nah kata Darussalam ini artinya negeri keselamatan Apabila digabungkan menjadi Palembang Darussalam Palembang adalah tempat keselamatan Baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat Tidak banyak kesultanan atau kerajaan di Nusantara yang memakai kata Darussalam Palembang Darussalam Aceh Darussalam Dan Brunei Darussalam Kalau kita merujuk di peta-peta lama di masa Belanda Setiap-tiap kampung itu ada masjid-masjid tua Namun kalau kita berbicara lima masjid tua di Palembang Itu adalah masjid Al-Mahmudiyah Atau sekarang dikenal dengan masjid Suruh Kemudian masjid Lawang Kidul Kemudian masjid Sungilumpur Kemudian masjid Kimrogan Dan yang tertua adalah Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Jaya Wikramo Sendak biya gola dados padaman Adati pangku syariati jondho Di kutat Palembang yang damai Masjid Suro atau Masjid Al-Mahmudiyah Terletak di pertigaan jalan Ki Gede Ingsuro Dan Ki Renggo Wirosentiko Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Palembang Masjid ini dibangun oleh Kiai Delamat Atau Kiai Kemas Haji Abdurrahman Pada tahun 1889 Namun ada versi lain yang menyebutkan Bahwa masjid ini dibangun tahun 1906 Masjid ini dibangun di atas tanah wakab Dari Ki Agus Haji Mahmud Khotib Masjid Suro bisa dikatakan sebagai masjid perjuangan Karena di masjid ini tempat berkumpulnya Para pejuang dan Laskar Selain sebagai tempat dakwah Ibadah juga tempat berkumpulnya para pejuang Masjid Suro pernah ditutup oleh pemerintah Belanda Selama 36 tahun Karena Belanda khawatir Masjid ini akan dijadikan tempat Berkumpulnya para pejuang dan pemberontakan Terjadi di Palembang Kemudian pada tahun 1919 Dilakukan Pembentukan Pengurus Baru Dan puncaknya pada tahun 1925 Masjid Suro ini dibuka kembali Dengan nama Masjid Al-Mahmudian Masjid Suro tempat cinta Disinilah iman kita Dalam damai sujud bersama Saat ini Mangdayat sedang berada di Masjid Suro Masjid Suro ini adalah salah satu masjid spesial di Palembang Dibangun oleh Kid Lamat yang memiliki banyak sekali karomah Yang karomahnya itu masih terasa sampai sekarang di Majid Suro ini Salah satunya adalah tempat wudhu Tempat wudhu di Majid ini konon diceritakan oleh masyarakat Itu bersumber dari mata air Mata air ini spesial Karena pada saat musim kemarau atau musim kering Mata air ini tidak pernah kering Begitu juga sebaliknya pada saat Kondisi Palembang itu lagi pasang Mata airnya itu tidak mengeluarkan air hingga banjir Nah selain itu Kalau kita lihat kiri kanan ini ada tiang-tiang Disini juga diceritakan bahwa tiang ini Awalnya dibangun oleh Kiai Delamat Menggunakan kayu kapuk Atau kayu tingkat rendah Yang kemudian karena doa-doa beliau Didoakan dan juga karomah beliau Akhirnya kayu-kayu ini berubah menjadi Kayu yang sekelas meranti Karena itulah Majid Suro ini bisa berdiri sampai sekarang Masjid Lawang Kidul Sembilan keimpuan Islam Salah satu masjid turo Di Palembang Masjid Lawang Kidul adalah masjid yang pernah Menggemparkan dunia Atau kita kenal saat ini istilahnya viral Atau viral Masjid ini didirikan oleh Kiai Merogan Atau Mas Agus Haji Abdul Hamid Pada tahun 1881 Dengan nama Masjid Mujahidi Masjid Lawang Kidul Pernah menggemparkan Terkait dengan pelaksanaan sholat jumat Yang mengatakan bahwa Pelaksanaan sholat jumat ini melanggar syariat Sehingga terjadilah konflik Dari konflik ini Turun beberapa mufti Dan ulama Dari Betawi Bahkan sampai ke Mekah Alhasil Terbitlah 12 kitab-kitab Yang membahas tentang sholat jumat Kalau kita bicara tentang Masjid Lawang Kidul Kita bisa juluki masjid ini Sebagai masjid sumber ilmu Mengapa? Karena dulu Pernah ada perdebatan mengenai pelaksanaan sholat jumat di masjid ini Kemudian Akhirnya terciptalah belasan kitab Yang sekarang bisa menjadi sumber-sumber keilmuan Untuk dasar pelaksanaan sholat jumat Jadi kita bisa belajar dari sini Bahwa ulama pada masa lalu Perbedaan pendapat Bukan menjadi suatu hal Konflik pada masa itu Tapi menjadi sumber keilmuan baru Yang bisa dijadikan rujukan Di sini kita bisa melihat Ulama yang masyur di kota Palembang Yang memiliki banyak rumah Yaitu Kim Rogan Betul-betul memiliki Keilmuan yang tinggi Tapi dengan hati yang tawadu Beliau walaupun memiliki ilmu Tetap meminta pendapat dari ulama-ulama lain Dalam memutuskan suatu hal yang penting Tentang ibadah sholat jumat ini Masjid Sungai Lumpur Masjid Sungai Lumpur didirikan oleh Said Abdullah bin Salim Al-Kab Pada tahun 1873 Masehi Masjid ini berlokasi di 12 Ulu Meskipun Said Abdullah bin Salim Al-Kab ini Bermukim bertempat tinggal di 14 Ulu Ia adalah keturunan dari ibunya Adalah seorang bangsawan Palembang Beliau dikenal sebagai pedagang Dan memiliki kapal dagang sendiri Lokasi Masjid Sungai Lumpur Pada saat ini lokasinya berhadapan dengan Pasar 16 Ilir Kalau kita amati sekarang Lokasinya berada di dalam gang atau dalam lorong-lorong Seolah-olah dia berada di pertengahan kampung Padahal dulu lokasi ini sangat strategis Kenapa? Karena di sekitarnya ada sungai-sungai besar Anak dari Sungai Musi Salah satunya misalnya Sungai Aur Nah, Sungai Aur ini punya catatan sejarah tersendiri Dimana disini pernah didirikan loji Belanda Yang dikenal dengan nama loji Sungai Aur Namun loji ini dihancurkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II Pada tahun 1811 Mangdai saat ini sedang berada di Masjid Sungai Lumpur Masjid ini bisa dikatakan sebagai simbol dari keharmonisan masyarakat kota Palembang Mengapa kita katakan demikian? Karena masjid ini dibangun oleh etnis Arab Tapi didirikan di kawasan yang mayoritas pribumi Selain itu juga kawasan ini bersebelahan dengan kawasan pecinan atau etnis Tionghoa Sedangkan sebelahan juga dengan etnis Arab Namun tidak pernah terjadi konflik atau zero konflik disini Karena itu sangat cocok dan tepat sekali kita katakan sebagai monumen keharmonisan masyarakat kota Palembang Kemudian dalam perspektif sejarah Kawasan ini adalah kawasan perdagangan Yang dulu itu masyarakat berdagangnya melalui sungai-sungai Jadi disini dulu sangat strategis karena di pinggir sungai Kemudian uniknya lagi yang membangun masjid sungi lumpur ini Beliau mewakafkan ruku Ruku ini yang kemudian disewakan Yang hasil sewanya itu untuk operasional ataupun untuk pembangunan masjid Jadi masjid sungi lumpur ini tidak bergantung dari infak-infak masyarakat yang salah disini Masjid Kimarogan adalah masjid tertua kedua di kota Palembang Dan masjid tertua di daerah seberang ulu Dibangun oleh Mas Agus Abdul Hamid atau yang dikenal dengan Kimarogan Karena tempat lokasi masjid ini berada di Muara Sungai Ogan Dulu orang menyebutnya Masjid Kimarogan Kemudian disingkat Kimarogan Masjid Kimarogan adalah masjid tertua di daerah seberang ulu Sehingga tidak memiliki hambatan untuk menjadi masjid jami di daerah seberang ulu Di lokasi masjid Kimarogan ini Tepatnya berada di samping masjid Ada makam dari Kimarogan Sehingga sampai saat ini banyak dikunjungi oleh para penziara Dan uniknya setiap 40 hari sekali bergantian Bertugas dari zuriat dan keluarganya untuk menjaga Penderi Masjid Kimarogan yaitu Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud Dilahirkan sekitar tahun 1811 Dan ada juga literasi menyebutkan 1802 Beliau itu menguakan bangsawan ya Salah satu bangsawan di Kesulapan Palembang Darussalam Sehingga memiliki rasa dan nilai-nilai Islam yang cukup tinggi pada dirinya Beliau dilahirkan di lingkungan istana Dan mendapatkan pengajaran Islam yang cukup kuat di lingkungan istana Di masa itu masyarakat di Kesulapan Palembang Darussalam ini Memiliki dan menjalankan nilai Islam yang cukup kuat ya Sebagaimana kita ketahui bahwa di ilir atau di pusatnya di isana ini Menjalankan cari Islam dan kuat Namun diulu mendapatkan aturan-aturan yaitu undang-undang simbur cahaya Di masa kolonial nilai-nilai Islam sudah mulai menurun Berkurang Karena beliau kan selaku ulama dan bangsawan di Kesulapan Palembang Darussalam Memiliki rasa untuk mensiarkan agama Islam ke pelosok-pelosok Keseluruh masyarakat supaya membangkitan kembali nilai-nilai Islam Dari literatur kita bisa melihat bahwa beliau menggunakan perahu Dari kampung ke kampung untuk berdakwah Mensiarkan kembali Islam Alhamdulillah karena jasa beliau telah mensiarkan agama Islam Banyak masyarakat yang kemudian berbondong-bondong Untuk ikut juga mensiarkan agama Islam Dan memperkuat kembali agama Islam Dan salah satu bukti yang nyata kita lihat bahwa Didirikannya lah salah satu masjid tertuanya itu Yaitu masjid Meroga, Ki Merogan Yang berada di wilayah Muara Ogan Di Masjid Agung Sultan Mahmud Padarutin Jeyo Wikramu Kita saksikan sejarah dan budaya yang begitu indah Kesultanan Palembang Darussalam Jangan makmur berdiri di tanah yang subuh Masjid Agung Palembang adalah masjid tertua di kota Palembang Namun kata-kata tertua ini bukan berarti masjid pertama Karena sebelumnya juga sudah pernah ada masjid Yang dikenal sekarang dengan jalan Masjid Lamo Bahkan diprediksi di Kutogawang pun juga berdiri masjid Namun saat ini yang masih berdiri adalah Masjid Agung Kota Palembang Masjid ini dinamakan Masjid Sultan Mahmud Padarutin Jeyo Wikramu Karena memang dibangun pada tahun 1738 Dan peresmiannya dilakukan 10 tahun kemudian Yaitu 1748 Setelah diresemikan Perkembangan selanjutnya dibangun pula Menara Masjid Oleh Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo Yang memerintah pada tahun 1758 sampai dengan 1774 Pada masa Kesultanan Palembang Masjid Agung tidak hanya sebagai pusat peribadatan Tapi juga menjadi pusat peradaban di negeri Palembang Darussalam Masjid Agung merupakan simbol daripada keagungan Kesultanan Palembang Darussalam Dimana Masjid ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badarutin Jeyo Wikramu Di masa beliau merupakan kemasan Kesultanan Palembang Darussalam Banyak sekali bangunan-bangunan monumental yang dibangun pada saat itu Masjid Agung ini bukan hanya sekedar untuk tempat ibadah saja Tapi menjadi alun-alun istana Dimana Sultan berinteraksi dengan masyarakat pada saat itu Bahkan acara-acara kemasyarakatan Dan juga istiadat Kesultanan Palembang Darussalam Dilakukan di Masjid Agung Dan Sultan juga menjadi imam sholat di Masjid Agung tersebut Tersemat cerita luhur dari masa silam yang mulia Sebuah warisan dari nenekmu yang yang aku Kini tetap dijaga dengan kasih sayang yang dulu Di depan kita ini sudah ada jam yang sangat berharga Yaitu jam matahari dari masa Kesultanan Palembang Ini dibuat sejak tahun 1738 Ini adalah jam yang dipergunakan untuk menunjukkan waktu sholat pada masa itu Jadi ini adalah tugu yang menjadi saksi sejarah Keberadaan Kesultanan Palembang Nah di dekat kita juga ada yang namanya Kota Amal Masjid Agung Ini adalah kota amal yang juga berfungsi sebagai bisurat Jadi kalau di masa sekarang kita menyebutnya CSR Begitulah di masa Belanda Ini adalah CSR dari kantor pos Jadi bisurat dan juga sekalian kota amal Nuansa keislaman di Palembang sudah terasa Sejak dari kerajaan Palembang Dan bahkan diperkuat lagi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam Sehingga tidak berlebihan bila disebutkan bahwa Palembang Dikatakan sebagai kota religius Karenanya kita harus menjaga adat istiadat yang ada di sini Yang berarti kita juga menjalankan syariat Islam di kota Palembang Karena itu kita mulailah dari diri sendiri Untuk menegakkan syariat Islam Dan karena di Palembang ini kita memiliki moto Sondok Piago Yaitu adat di pangku syariat Menjaga hingga akhir masa Oh Palembang tanah berseri Tempat tradisi keislamannya Ada budaya leluhur kita Menjaga hingga akhir masa Oh